Intro Pol Resmetro Jakarta Barat bersama jajaran Polsek Taman Sari mengungkap kasus pengeroyokan yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kompes Pol Audi Eslatuheru mengatakan peristiwa itu terjadi karena permasalahan internal antar geng yang dimana korban dan para pelaku merupakan komplotan geng Curanmor di wilayah Jakarta Barat. Kapolsek Taman Sari AKBP Abdul Ghafur menjelaskan bahwa korban sempat dirawat di RSCM tidak sadarkan diri dan pada akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat tujuh luka tusukan serta beberapa bagian tubuhnya terdapat luka lebam akibat benda tumpul. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah obeng, masker, satu buah besi warna silver, dan barang bukti pisau yang masih dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 89 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus pengeroyokan yang sempat viral beberapa waktu lalu dengan berbagai caption, yang kejadiannya pada tanggal 4 September. Pada video viral itu ada terlihat satu orang yang sedang berdiri, yang tertangkap oleh CCTV, kemudian diserang oleh, pertama ada orang yang melempar sesuatu, sesuai video itu, kemudian setelah lempar langsung mengejar dan menusuk korban, yang kemudian dibantu oleh satu pria lain lagi. Nah, peristiwa itu sudah terungkap oleh jajaran Polsek Taman Sari, itu ternyata adalah keributan sesama geng, nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Kapolsek Taman Sari, di mana korban yang tadinya sempat dirawat dulu ya, ternyata sampai tanggal 11 September, dia tidak sadarkan diri, sampai meninggal, tidak tertolong. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!